Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman berikutnya yaitu halaman 141 yaitu bagian sesi ke-8, pengayaan ini ya. Nah, di sini ketunjuknya, rubahlah recount yang telah kamu buat di atas pada sesi 6 menjadi salah satu pilihan berikut ini. Nah, jadi ada berapa pilihan ini, ada jadi tiga pilihan yang bisa kamu buat recount itu dirubah menjadi pilihan pertama yaitu sebuah majalah dinding. Nah, jadi wall ini dinding, mag ini pendekan dari magazine, ini dia ya. Jadi, bagaimana caranya? Tulis ulang recount kamu itu dalam selembar kertas dan hiasi. Posting, recount itu yang sudah di-copy ke dalam satu lembar kertas itu ke majalah dinding sekolah. Sehingga teman-teman sekelas kamu dan teman-teman sesatu sekolah bisa membacanya. Nah, itu yang pertama pilihannya. Pilihan kedua, rubah menjadi sebuah blog post, postingan di sebuah blog ya, blog internet. Bagaimana caranya? Copy dan pasti saja, kalau misalnya kamu menulis di tulisan tangan, kamu tulis ulang ya, ketik ulang. Text recount itu, text recount kamu itu menjadi sebuah blog. Kemudian, bagikan tautannya, tautan dari blog kamu itu kepada guru-guru kamu, teman-teman sekelas dan atau kepada teman-teman sosial media kamu. Jadi, misalnya kamu di sosial media sudah Facebook atau Twitter atau yang mana, nah terserah, itu bisa kamu bagikan di sana. Nah, kemudian pilihan yang ketiga adalah sebuah video slideshow. Nah, kamu membuat sebuah slideshow dari gambar-gambar dari perjalanan keluarga kamu itu. Dan tambahkan suara untuk menceritakan ulang cerita yang kamu alami selama perjalanan tersebut. Dan kamu bisa menambahkan musik kepada slideshow kamu itu jika kamu menginginkannya. Memang sebaiknya pakai musik ini ya. Dan terakhir, upload slideshow kamu itu ke online platform atau media online. Bisa ke Facebook atau mungkin juga bisa ke YouTube ini, kalau kamu punya channel YouTube ya. Dan beri kesempatan agar teman-teman kamu bisa menontonnya. Nah, itu dia. Rekount tadi dirubah bisa menjadi tiga pilihan. Nah, ini terserah kepada kamu. Seandainya kamu itu menjadi seorang blogger, nah jadikan dia sebagai blog post. Tapi kalau YouTuber, pakai slide video ini, slide show video. Dan kalau misalnya kamu penulis, suka menulis, nah ini bisa untuk yang tidak terlalu jauh jangkauannya ya. Bisa jadi magazine sekolah ya, nah majalah dinding. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.